Sebagai pimpinan NPR, penjaga konstitusi, penjaga kebenekaan, pengawal persatuan, pengawal NKRI, ideologi, kami berharap. Terima kasih. Pesan jelas, serang, sehingga kita terima dengan baik. Tetapi sebagai BPN NPR, kita meminta agar demo ini bisa berlangsung ketik, elegan, dan damai. Sehingga tidak mendangungan ketentraman masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga hargai beberapa waktu yang lalu, Presiden sudah mengundang hormat-hormat Islam, para alih ulama. Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa dugaan penjagaan terhadap agama, Bursa al-Bursa 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 al-Aho, di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, Presiden akan menjamin ini, proses hukum ini berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan saya tanya kepada BPN NPR Mas, bahkan kalau ini sampai berhenti, Presiden malah akan menanyakan. Ini kita hargai. Yang kedua, semalam Kapolito sudah menyatakan, sudah mengirim surat keundangan hari ini kepada Gubernur Jakarta untuk melakukan kepercayaan pada hari Senin mendatang. Biarlah proses hukum ini berjalan, kita hargai, saudara. Sekali itu juga kita meminta agar kita beri kesempatan kepada kepolisian kita untuk melakukan pekerjaan secara profesional, transparan, terbuka, bisa diikuti oleh masyarakat yang memenuhi rasa keadilan, itu kita harga itu kita berikan, saudara. Sehingga demo besok, message sampai, tertib amat, proses juga berjalan, sehingga kita semua berharap berakhir dengan air damai. Yang ketiga, saudara, kalau bingungnya juga lebih besar, tentu memulainya tidak mudah, memulainya masanya besar, begitu juga mengakhirinya. Ini titik-titik rawan yang kita khawatirkan, misalnya pada jam 18, harus luar akhir demo, tentu kalau jumlah masa yang besar tidak mudah. Tidak mudah, kita beberapa kali juga acara-cara besar, bahkan itu untuk memasakkan kembali ke rumahnya masing-masing itu perlu waktu yang panjang berjalan. Oleh karena itu, kita meminta para keamanan tetap persuasi, sabar, tidak terpancing, dan juga teman-teman kita yang melakukan demo itu berhati-hati, hati-hati, hati-hati, sehingga semua pihak bisa menjaga ini, sehingga sekali lagi, demonnya bisa berakhir dengan damai. Kita ini bangsa yang berada Sekali lagi ini pelajar yang penting Kita berharap Para pemimpin yang terutama Sungguh-sungguh bisa menjaga perilaku Sesuai dengan nilai-nilai Keindonesiaan kita Mari perilaku pemimpin kita itu Kita ingatkan negara bangsa yang religius Pada serangan Pancasila Karena itu perilaku yang disinari oleh Kehayaan ilahi Memanusiakan manusia lain dengan anil yang berada Perkataan-perkataannya yang baik Saya mempersatukan Ada perbedaan masalah mempakat Dan kita ini adalah keluarga besar Kita bersaudara Dari mana pun kita berada Apapun adama kita kita ini adalah bersaudara Mari kita jaga betul Agar kelupuan ketua-tua kita terjaga dengan baik MPR tentu sebagai pengawal konstitusi Pengawal kebeningkaan Pengawal persatuan Sekali lagi saudara Kami mengajak seluruh hati-tua ini besok Di akal masa minggu itu Mari Sampaikan pesan dengan baik Dan kita jaga keamanan ketimbang Sekali lagi semoga Jaminan Bapak Presiden Undangan Kapolri terhadap Sudara-saudara Terima kasih Dan demo besok Semua itu kita berharap Kita berdoa pada Allah SWT Tuhan yang mempuasa Berakhir dengan kebaikan Saya kira itu yang penting Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada yang mau tanya Satu-dua jam Dan banyak-banyak Nanti kemana-mana Pak itu rencana Rencana para demo katanya mau hidup di gedung KPR Bagaimana? Saya pribadi Ini ada sekjen Sebagai MPR Lain silahkan Itu lembaga DPR Ini sendiri Tapi MPR Saya berharap Kesegjenan Ini rumah rakyat Majlis Permusawaratan rakyat Penjaga Kedaulatan Nah saya berharap Kesegjenan Kalau betul-betul Sudara kita itu Ramainya luar biasa Tidak mudah untuk kembali Perlu kedaraan dan sebagainya Perlu duduk-duduk Karena sudah berakhir Jam untuk melakukan demo Saya berharap Sekian menarangkan Saya Itu kan keluarga kita Itu kan saudara kita Kenapa kita mesti Persulit misalnya Kalau untuk Berisar duduk Di MPR Itu menempat saya Satu lagi Saya Pertama Adakah ada kemungkinan Penyusup ya Kira-kira Kalau kita boleh tahu Kira-kira Dimana Potensi apa yang akan Mungkin untuk menjadi Menyedari dari kelompok mana Saya tidak tahu persis Tetapi dalam Dimanapun ya Dalam satu aksi Masa yang besar Tentu banyak Pihak-pihak juga Ada juga yang akan Manfaatkan itu Saya kira Polisi kita Tentara kita Sudah paham Soal ini Dan saya percaya TNI dan Nori Mampu mengundar Mengatasi ini Saya percaya Saya Satu lagi Terakhir Bagaimana Saya Kita doangkan Teman-teman kita Kita Percaya Pada teman-teman kita CCG Beber Saya akan Stabai disini Kalau Perlu juga Menyampaikan Aksesrasi Ke MPR Kami pun berserian Saya akan Stabai Dikirung MPR Disini Kita kemana-mana Teman-teman DPR kan Sebetulnya Punya Jalur Punya Cara Punya Hak Sebagai Anggota DPR Tapi Individu Tentu Saya tidak Bisa Hidup campur Itu Hak Kita Hormati Saja Saya Dibinginkan Saja Sekarang Terima kasih Kita Semoga Besok Aman Damai Besok Sampai Jangan Persatuan Apa saja Kompok Kalau Kompok Kita Yang Terima kasih Assalamualaikum Selamat malam